Hai Tech Lovers, kembali lagi di TechSyuma dan kali ini saya akan unboxing dan hands-on dari Redmi K20 Pro yang merupakan smartphone flagship pertama dari Redmi dengan chipset terkencang saat ini yaitu Snapdragon 855. Untuk Redmi K20 Pro varian RAM 6GB dan Intra 64GB ini, saya beli di Tokopedia seharga Rp 7 juta dan link pembelian udah saya sertakan di deskripsi. Sekilas, untuk boxnya Redmi K20 Pro agak beda dengan Redmi yang standar, dengan box yang dominan berwarna hitam, dan di bagian belakang gak ada keterangan spek, diganti dengan mascot K20 Pro dengan background berwarna ungu. Next, setelah membuka box, di dalam paket penjualannya kita akan mendapatkan kartu garansi dari China, kepala charger yang mendukung output hingga 18W, kabel data USB Type-C, SIM tray ejector, hard case berwarna hitam, dan unit smartphone Redmi K20 Pro varian Glacier Blue. Lanjut ke kelengkapannya, di bagian dahi terdapat earpiece tanpa notch ya, karena kamera udah pindah ke bagian atas sebagai pop-up kamera, di bagian kanan ada tombol power dan volume, di sebelah kiri hanya ada garis antena, kemudian di bagian atas ada pop-up kamera, audio jack dan microphone, Next, di bagian bawah ada slot SIM tray dual nano SIM tanpa slot microSD, slot charger USB Type-C, noise cancelling microphone, dan speaker. Lanjut ke bagian belakang, ada triple kamera belakang, yang pertama ada 8MP untuk 2x optical zoom, kemudian 48MP lensa utama, dan yang ketiga adalah 13MP untuk ultrawide. Di bawah kameranya ada LED flash, dan di bagian bawah terdapat logo Redmi desain by Xiaomi. Next, kita langsung aktifkan aja unitnya, dan dari kesan pertama, untuk sisi desain, Redmi K20 Pro lumayan cakep ya, dan eye-catching. Varian Glacier Blue yang saya gunakan ini punya gradasi hitam ke biru, dan ada aksen hologram saat kena cahaya. Sentuhan kecil yang saya sukai pada desain adalah tombol power yang dibuat berwarna merah, sehingga terlihat kontras dengan warna bodi, dan tambahan tulisan desain by Xiaomi berwarna silver ini terlihat elegan. Untuk build quality sendiri udah kerasa solid, punya back cover kaca dan frame aluminium, cuman agak licin kalau dipegang tanpa casing. Di paket penjualannya, K20 Pro udah nyediain hard case berwarna hitam, jadi sebaiknya dipasang biar lebih aman. Next, untuk display, K20 Pro pake panel Super AMOLED yang kualitasnya bisa dibilang secara dengan Mi 9 SE atau Mi 8, untuk warna hitamnya kelihatan pekat, dan aksen warnanya agak lebih soft dibandingkan Super AMOLED punya Samsung. Untuk display juga udah laga banget ya, karena di bagian atas bezelnya tipis tanpa notch, dan sayangnya untuk bezel bawah nggak setipis bezel atas, tapi hal ini nggak terlalu mengganggu. Lanjut ke sisi performa, dengan Snapdragon 855 dan RAM 6GB, K20 Pro punya skor Antutu 370 ribuan, dan jadi salah satu yang tertinggi saat ini. Kalau buat main PUBG atau game berat lain nggak usah ditanya lagi ya, udah lancar banget di settingan HDR Ultra, multitasking juga udah lancar dengan RAM 6GB. Tapi karena nggak punya slot microSD, saya sarankan kalian buat cari yang minimal storage 128GB. Kemudian sekilas untuk UI dan fitur, Redmi K20 Pro datang dengan Android Pie dan MIUI 10.3, dan ada beberapa fitur baru, di mana salah satu yang jadi nilai jual, tentunya adalah pop-up kamera yang otomatis aktif saat kita menggunakan kamera depan. Pop-up kamera ini punya efek visual dan sound effect, yang bisa kita pilih untuk aktifkan atau non-aktifkan, dan ada beberapa pilihan sound effect saat pop-up kamera naik atau turun. Untuk keamanan dan menghindari patah, pada K20 Pro juga ada fitur retrack otomatis saat smartphone terdeteksi sedang jatuh. Untuk fitur-fitur unggulan dari versi MIUI sebelumnya juga masih ada ya, seperti dark mode dan ambient display, kemudian dual GPS yang diklaim bisa ningkatin akurasi GPS, kemudian fitur NFC juga masih tersedia tapi belum ada sertifikasi tahan air semacam IP68. Oh iya, untuk fitur infrared blaster juga absen ya di K20 Pro. Kemudian untuk fitur face unlock ini baru tersedia saat kalian update ke MIUI 10.3.8 ya, tapi karena pakai pop-up kamera, tentunya unlocknya nggak bakal secepat face unlock dengan kamera standar. Untuk on display fingerprint unlock sendiri udah cukup akurat ya, paling dari 10 kali percobaan, maksimal 1-2 kali gagal, dan ini udah kehitung cepat dan akurat ya. Kemudian sekilas untuk kamera, ada beberapa tambahan yaitu mode 48MP ditempatkan sebagai pilihan mode kamera, selain mode-mode kamera yang standar. Kemudian ada juga fitur dynamic shot, yang bisa diaktifkan saat capture objek bergerak, untuk kemudian bisa memilih foto yang terbaik. Dan sebelum saya tutup video ini, berikut adalah beberapa sampel foto dan video dari Redmi K20 Pro. Dari kesan pertama, kualitas foto kamera utama dari Redmi K20 Pro ini punya warna yang natural, detail yang baik, dynamic range lebar, dan mampu handle backlight dengan baik. Dan buat kalian yang suka foto malam hari, K20 Pro juga udah lengkapnya dengan fitur night mode. Oke, ini ada tes video kamera belakang ya, untuk Redmi K20 Pro. Di sini kita akan coba tes untuk perekaman audio, kemudian stabilisasi, dan tentunya kualitas untuk perekaman video untuk kamera belakang. selamat menikmati. Oke, next, ini adalah perekaman untuk video kamera depan dari Redmi K20 Pro. Oke, seperti biasa ini saya rekam di kondisi cahaya matahari yang lebih entrik ya. Jadi untuk wajah saya udah agak backlight di sini. Untuk kamera depan dia mampu nampilin wajah dengan jelas ya, meskipun kondisinya cenderung backlight. Oke, sekian ya untuk unboxing dan kesan pertama dari Redmi K20 Pro ini. Overall dari kesan pertama, smartphone ini worth it banget buat dimiliki, terutama jika nantinya beneran masuk resmi di Indonesia. Dengan ngandelin chipset terkencang saat ini, desain premium, display Super AMOLED tanpa notch, pop-up kamera depan, triple camera, dan harga yang masuk kategori smartphone mid-range, adalah beberapa keunggulan dari Redmi K20 Pro. So, apa pendapat kalian soal Redmi K20 Pro ini? Silahkan komen di bawah. Kemudian jangan lupa tunjukkan dukungan kalian dengan subscribe di channel ini. Dan hari kata, thanks for watching, keep smart, and see you next time.